Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin virus corona buatan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, halal digunakan. Keputusan ini diambil usai Komisi Fatwa MUI menggelar sidang pleno untuk membahas aspek kehalalan vaksin COVID-19 pada Jumat kemarin. Ketua Harian Bidang Fatwa MUI, Hasronia mengatakan sidang digelar selama hampir 2 jam, diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa serta tim auditor lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika MUI. Namun Hasronia menambahkan kebolehan penggunaan terkait aspek keamanan vaksin harus menunggu keputusan Bepom. Setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, tetap Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac, drive-size, go-n-pd-cina, yang diajukan proses kertifikasinya oleh PTG utama, hubungannya suci dan halal. Vaksin Sinovac untuk sementara ini menjadi satu-satunya yang tersedia, dari total tujuh vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Hingga pengunjung Desember 2020, total ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Beijing dan telah didistribusikan ke sejumlah provinsi di Indonesia. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pak Birsa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 buatan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, halal digunakan. Meski demikian, MUI menegaskan kebolehan penggunaan terkait aspek keamanan vaksin masih harus menunggu keputusan dari Bepom. Dan untuk membahas hal tersebut, bersama kita telah terhubung. Ketua Harian Bidang Fatwa MUI, Asro Runiam Saleh, yang nanti akan bergabung bersama dengan kita. Namun sebelum itu, kita terhubung dengan jurubicara Kementerian Kesehatan, ada Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Landstown. Selamat siang, Mbak Patricia. Baik, Mbak Nadia, nanti kita akan berdiskusi juga dengan Pak Amir, Sekjen MUI, nanti di segmen berikutnya. Kita harapkan bisa bergabung bersama dengan kita nanti. Tapi saya ke Bu Nadia dulu, ini menanggapi fatwa halal yang sudah dikeluarkan oleh MUI terkait dengan vaksin Sinovac. Ini Kementerian Kesehatan melihatnya seperti apa? Saya rasa ini adalah suatu berita baik ya, yang tentunya melengkapi berbagai persiapan yang kita lakukan untuk kita bisa segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini. Dan ini tentunya akan menjadi jawaban daripada sebagian dari masyarakat ya, yang pada waktu sebelumnya pada saat survei menyatakan bahwa mereka masih ragu-ragu, bahkan ada yang menolak karena belum jelas status vaksin ini apakah vaksin ini halal atau tidak. Jadi ini merupakan berita yang luar biasa, yang artinya akan semakin meyakinkan kita bahwa vaksinasi ini bisa kita laksanakan dan dapat berjalan secara lancar. Ya Bu Nadia, artinya tinggal menghitung hari menuju ke tanggal 13 Januari. Ini harus benar-benar dipastikan bahwa setelah fatwa halal dikeluarkan oleh MUI, tentunya juga harus ada izin edar atau dari BEPOM seperti itu. Terkait dengan keamanan, itu juga yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau dari BEPOM sendiri, tadi kan sudah di fatwa halal, dikeluarkan oleh MUI, kalau dengan BEPOM sendiri, seperti apa koordinasi dan komunikasi yang terjalin sampai dengan saat ini Bu Nadia? Mengingat tinggal beberapa hari menuju tanggal 13? Jadi perlu kami sampaikan mengenai tanggal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, ini merupakan rencana awal yang tentunya masih sangat terbuka atau untuk terjadi perubahan dan siap untuk disesuaikan tentunya dengan saat BEPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat daripada vaksin Sinovac yang akan kita gunakan ini. Tentunya kita akan menghormati proses yang akan dilakukan oleh BEPOM, karena BEPOM akan bekerja secara profesional tentunya, dan sangat penting untuk kita menunggu supaya betul-betul kita dapat memastikan terkait keamanan mutu dan efektivitas dari vaksin yang akan kita gunakan. Sehingga tanggal pelaksanaan penyutikan vaksin perdana ini bukanlah suatu harga mati yang tentunya setiap saat bisa kita sesuaikan dengan kapan keluarnya izin daripada BEPOM terkait penggunaan darurat daripada vaksin. Berarti plan B-nya gimana sih, Bu Nadia, kalau misalnya sebelum tanggal 13 Januari tentunya belum keluar izin vaksinasi dari BEPOM? Ya, sesuai dengan rencana awal atau peta jalan kita bahwa vaksinasi COVID-19, ini kita akan mulai pada minggu kedua dan maksimum pada minggu ketiga bulan Januari 2021. Jadi saya rasa kita masih punya cukup waktu ya, kalaupun tidak bisa di tanggal 13 yang artinya itu akan jatuh pada minggu kedua. Tapi kita masih memiliki waktu untuk tetap bisa melaksanakannya pada minggu ketiga dari bulan Januari 2021. Tapi bocorannya sejauh ini dari BEPOM informasinya seperti apa sih, Bu? Sejauh ini beberapa hari menjelang tanggal vaksinasi yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ya, kalau merujuk kemarin yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan POM, beliau menyatakan cukup optimis untuk bisa izin daripada penggunaan darurat vaksinasi ini bisa dikeluarkan sebelum tanggal 13. Tetapi tentunya kita akan tunggu karena keputusan untuk penggunaan secara darurat ini tentunya harus ditempuh Badan POM bersama tim ahli yang seperti juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan POM. Jadi kita tunggu saja, saya yakin Badan POM akan bekerja keras dan mencoba mengakselerasi tentunya berbagai upaya untuk bisa mengeluarkan izin penggunaan secara darurat ini sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati bersama. Berarti optimisme bukan hanya datang dari BEPOM juga, tapi juga dari Kemenkes bahwa vaksinasi dari atau izin seperti itu dari BEPOM ini akan keluar sebelum tanggal 13 ya, Bu Nadia? Kalau kita merujuk juga dari hasil yang sudah disampaikan oleh Brazil maupun Turki terkait efekasinya serta juga informasi yang sering disampaikan oleh tim Universitas Panjajaran, kita cukup optimis sebenarnya vaksin ini bisa mendapatkan izin penggunaan darurat, Bapak Trisha. Baik, Bu Nadia kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pembersa tetaplah bersama kami di Lansetok, kami segera kembali.